Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terlihat mengendap-endap mengakut kendaraan tempur rongsokannya di Palestina yang sebelumnya dihancurkan oleh para pasukan perlawanan aksi Zionis itu tertangkap kamera dan beredar di media sosial. Pada Rabu 24 Juli 2024 dalam video tersebut, tampak IDF mengangkut rampur hangus itu secara perlahan-lahan. Kendaraan tempur Israel yang telah menjadi rongsokan itu pun ditutup rapat menggunakan kain hitam. Berdasarkan informasi yang beredar, kendaraan tempur tersebut diambil dari desa Artas di Bethlehem, Palestina. Kendaraan tempur tersebut mengalami kerusakan hebat akibat tersambar peledak dari pasukan perlawanan. Namun hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun terkait hal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!